Intro Baik, kita lanjutkan kembali tema bahasan kita tentang sabar dan ikhlas. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sulis yang akan dijawab oleh Kiai Romli. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya menanyakan tentang ikhlas dan sabar. Dalam perselisihan keluarga ada berbeda pendapat dan paham apa yang saya harus lakukan untuk mempertahankan keluarga tetap utuh. Pertanyaan menarik sekali berkaitan dengan perselisihan di dalam rumah tangga. Biasanya bapaknya sabar, yaudah gak apa-apa. Apakah benar begitu ini? Silakan, Kiai. Dalam rumah tangga itu memang juga perlu kesabaran dan keikhlasan. Kadang-kadang pada awal perjalanan rumah tangga, ekonomi keluarga ini pas-pasan. Istri menerima, apalagi suami. Kemudian di dalam perjalanan ekonomi berkembang. Setelah ekonominya bagus, kadang-kadang suaminya tidak sabar. Mengapa tidak sabar? Ya mungkin suka jalan-jalan atau suka apa begitu. Ini artinya bagaimana? Ya butuh kesabaran memang. Kadang-kadang suami, kadang-kadang sejak awal, sejak awal pernikahan, suami istri perjalanan ekonominya bagus. Karena suaminya sebelum menikah, karirnya sudah mapan. Di tengah perjalanan, entah setelah punya anak atau enggak, ekonominya anjlok. Setelah ekonominya ini jatuh, akhirnya bagaimana? Kadang istri tidak sabar. Istrinya macam-macam, ya gugat cerai, ya macam-macam. Maka ini bagaimana? Ini perlu kesabaran juga. Kadang-kadang yang sering terjadi ya, yang sering terjadi istri menjadi korban. Mengapa menjadi korban? Mungkin suaminya kurang memenuhi hak-haknya. Kurang memenuhi kewajibannya. Karena dia sewenang-wenang, atau juga ya karena kurang peduli. Maka bagaimana? Istri perlu kesabaran. Kesabarannya bagaimana? Untuk menjalankan perjalanan rumah tangga. Seorang istri ini harus tahu bahwa suami ini adalah pintu sorganya. Suami ini merupakan salah satu pintu sorganya istri. Ketika seorang istri ini melayani suami dengan baik, walaupun suaminya tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya, maka bagaimana berarti istri punya harapan masuk surga melalui pintu yang namanya suami. Memang oleh agama, oleh syariah, ketika suami tidak mampu memenuhi hak-haknya, misalnya gak mampu ngasih belanja, atau sewenang-wenang, istri boleh mengakukan gugatan fasah atau cerai. Tetapi kalau bercerai, pintu sorga yang melalui suami gak ada. Harus cari pintu lain. Karenanya di sini, bagi istri yang mengalami tekanan seperti itu, hendaknya tetap bersabar, bersama suaminya, tujuannya apa? Agar pintu sorganya melalui suami masih ada. Kadang-kadang, kadang-kadang sebaliknya, suaminya baik, istrinya tidak baik. Mengapa istrinya tidak baik? Karena istrinya cerewet, suka marah-marah, suka ngomel, atau apalah. Maka bagaimana kalau suaminya mampu bersabar, melayani istrinya, ini pahalanya besar sekali. Tapi tolong ibu-ibu jangan menguji suaminya. Dengan ini, saya ini ngomel-ngomel menguji kamu. Karena ada ya di dalam kisah-kisah, keutamaan orang punya istri suka ngomel. Ada seorang soleh datang pada kawannya, lama gak jumpa. Sampai di sana, istrinya marah-marah ngomel-ngomel. Suaminya datang, mencari kayu, ternyata kayunya dibawakan oleh singa. Akhirnya dia masuk ke situ bermalang. Setahun kemudian dia datang lagi, dua tahun kemudian dia datang lagi, ternyata istrinya orang lain. Dan lembut sekali akhlaknya baik. Disuruh masuk, ketika menunggu suaminya, ternyata suaminya ketika datang, itu kayunya dipukul sendiri. dipukul sendiri. Singanya gak ada. Ketika akan pulang, dia tanya, saya heran sama kamu. Dua tahun lalu ketika kesini, istri kamu itu pemarah. Kamu cari kayu, kayunya dipukulkan oleh singa. Sekarang ini istrinya kamu soleh, kamu kok mikul sendiri. Apa kata dia? Ketika saya oleh Allah, diuji dengan istri yang suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, Allah membantu saya, ada seekor singa, diluluhkan pada saya. Sering membantu saya cari kayu. Setelah istri yang suka ngomel-ngomel itu meninggal dunia, saya dapat istri yang soleh, singa itu gak mau lagi bantu saya. Karenanya apa? Saudara-saudara yang laki-laki, kalau ingin ditakuti singa, cari istri yang suka ngomel-ngomel. Yae, mungkin bisa ditegaskan kembali, artinya ketika dalam konteks berumah tangga tadi, perceraian adalah bentuk ketidaksabaran. Begitu, Kiae? Perceraian itu memang bentuk dari ketidaksabaran. Selama itu bukan karena alasan-alasan syariah. Misalnya istrinya melanggar aturan-aturan agama, misalnya, sudah tidak menjadi wanita soleh. Nah, kalau hanya suka ngomel-ngomel, tapi ya masih sholat, masih apa, ya gak apa-apa seperti itu. Memang sifat perempuan. Nah, kalau seperti itu, tidak dianjurkan untuk cerai. Apalagi sudah punya anak. Anaknya sudah ada. Kasian kalau sampai bercerai. Jadi memang, memang seperti itu. Kenyataan yang harus dihadapi. Oleh seorang suami, atau oleh seorang istri. Ya macam-macam. Dan biasanya ada imbal baliknya itu. Kalau ada suaminya begini, ada kenikmatan dari Allah. Dan sebaliknya, kadang istrinya membikin, selalu memberi ujian kepada suaminya. Itu ada kenikmatan juga dari Allah. Dan itu kalau diganti dengan yang sebaliknya, asalnya istrinya suka ngomel, diganti dengan yang pendiam, kenikmatannya dikurangi oleh Allah. Karena Allah maha adil itu. Jadi bersyukurlah suami yang punya istri ngomel-ngomel, justru itu adalah alat penguji kesabaran. Ya kira-kira begitulah. Baik, terima kasih Kiai Abi, yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi kita, untuk memperkaya pemahaman kita, tentang bagaimanakah sesungguhnya makna, daripada kesabaran dan keikhlasan. Insya Allah di akhir nanti, kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing Allah, untuk mencapai kesempurnaan, dalam lever sabar dan ikhlas yang sesungguhnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Aku. Pemirsa Damai Indonesia Aku, TV One, dimanapun anda berada. Berusahalah selalu untuk ikhlas, karena syarat kita untuk mencapai kebahagiaan abadi, adalah ikhlas, karena Allah SWT. kuatkan iman, supaya ikhlas kita semakin kokoh, perluas awasan, tanamkan pemahaman yang benar, yakinlah dengan takdir Allah SWT, karena ini merupakan syarat untuk kita bisa mencapai keikhlasan. Biasakan beramal soleh, sekalipun tidak ada orang yang melihat kita, karena dengan kita membiasakan diri, bangun di tengah malam, di saat tidak ada seorang pun yang tahu, ini dia yang membina kita, menjadi pribadi yang ikhlas. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah untuk sabar, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam kebaikan, sabar berbagi, sabar membantu yang lemah, dan berusahalah juga untuk sabar, menjauhi kemaksiatan, karena tidak cukup seseorang dalam mencapai kebahagiaan hanya sekedar taat, tetapi juga harus menjauhi kemaksiatan. Dan bersungguh-sungguhlah untuk juga sabar dalam melewati ujian demi ujian, karena tabiat hidup adalah ujian. Baik ujian kenikmatan, maupun ujian kesulitan, dua-duanya butuh kesabaran. Perpaduan antara ikhlas dan sabar adalah kebahagiaan abadi. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Baik, pemirsa yang diramati Allah, demikian damai Indonesia aku untuk kesempatan hari ini. Dan jangan lupa, selain Anda bisa mengikuti damai Indonesia aku hari Sabtu dan Minggu secara live, Anda juga bisa mengikuti damai Indonesia aku di setiap hari Senin dan Selasa, yaitu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Insul Hak dan kerabat kerja damai Indonesia aku, serta pendukung acara ini, Sarung Wadi Murtadu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Subhano rabbik rabbil anzit amashifun. Wassalamun ala al-mursarin walhamdulillahi rabbil alamin.